Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rai Malam Pemirsa Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Soekota Bandung dan Forum Silaturahmi Bangsa menolak segala bentuk politisasi masjid dan penyebaran kebencian di tempat ibadah. Aksi penolakan tersebut lantaran tahun ini merupakan ton politik. Masjid kerap digunakan untuk berkampanye bahkan menebar kebencian atau adu domba yang menjadi perhatian publik. Fenomena mimbar masjid yang kerap digunakan untuk agitasi atau khasutan politik, provokasi penebar kebencian, bahkan adu domba kini menjadi perhatian publik, terlebih kini memasuki tahun politik. Melihat ponemannya tersebut, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM dan Forum Silaturahmi Bangsa menolak segala bentuk politisasi masjid dan penyebaran kebencian di tempat ibadah. Menurut Ketua Forum Silaturahmi Bangsa, Muhyiddin, kini sudah menjadi tren kepentingan politik masuk masjid dengan bungkus sholat berjamaah, namun ujung-ujungnya berkampanye untuk memilih salah satu paslon. DKM Sekota Bandung pun menolak segala bentuk politik praktis masuk masjid dengan bungkus apapun yang dapat memecah belah umat. Hal tersebut karena fungsi masjid sesuai syariat Islam merupakan tempat beribadah. Kita mengadakan acara ini untuk melakukan kampanye agama agar masjid tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan politik praktis dengan bungkus apapun misalnya sholat subuh berjamaah, sholat maghrib berjamaah, tapi untuk-untuknya dipakai untuk mengajak memilih salah satu calon ini. Karena kalau sholat subuh ya sholat subuh aja, kalau sholat maghrib ya makin banyak yang dicampur-campur dengan perusahaan pilihan politik. Karena itu bisa memecah belah umat yang buahannya sebenarnya kita satu. DKM dan FBS meminta kesucian masjid dijaga dan mempersilahkan kegiatan politik dilakukan di tempat lain sehingga masjid tetap menjadi tempat ibadah yang sejuk, damai, dan membawa berkah yang dapat menyatukan umat. Deklarasi itu pun dihadiri beberapa ulama dan perwakilan dari Masjid Ulama Indonesia Kota Bandung.